Terima kasih. Terima kasih. Tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firma Tuhan yang mengasihiku. Haleluya. Tak akan beranjak dariku. Biapun gunungmu beranjak, dan mudik bukit pun bergoyang. Tapi kasih setia tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firma Tuhan yang mengasihiku. Lebih sebuah jemaat Tuhan. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firma Tuhan yang mengasihiku. Demikianlah firma Tuhan yang mengasihiku. Demikianlah firma Tuhan yang mengasihiku. Haleluya. Haleluya puji nama Tuhan. Ada sukacita, amin. Puji nama Tuhan, mari kita memulai ibadah kita. Sebelum kita memulai ibadah, bersama-sama kita. Selamat hati, kita berhubungan. Segala hormat, puji, syukur hanya bagimu, Tuhan Yesus. Pada saat siang hari ini, Tuhan, kami akan memulai ibadah kami, Bapak. Biarlah kiranya, Tuhan, hadir-hubungan dari tengah-tengah kami, Tuhan Yesus. Biarlah kiranya, Tuhan, puji penyembahan kami, Tuhan. Itu hanya untuk memuliakan nama-Mu, menyenangkan hatimu, Bapak. Terima kasih, Bapak, yang baik berkati ibadah kami, Tuhan. Dari awal pun hingga pada akhirnya, Bapak. Mari semua jemaat Tuhan yang siap beribadah. Sama-sama kita katakan, amin. Pujian nama Tuhan, mari kita sembah di sini. Sama-sama kita katakan. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Bapak. Kau selalu dalam hidupku Mengeruh kudu Ubah hatiku Jelikanku Jamalah ku rindu hadirat Kau selalu kudus Kudus Tuhan Dan ku sanjung kau mulia Mulia bagimu Tuhan Sekali kita akan puji Kata-kata Anderu kudus Penuhi kudus Penuhi kami Ku rindu kau selalu Dalam hidupku Penuhi kudus Penuhi kudus Penuhi kudus Kudus Tuhan Ku sanjung Kau mulia Mulia Bagimu Tuhan Semuaku Kudus 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 Tuhan Ku sanjung Kau mulia Mulia Bagimu Tuhan Bagimu Tuhan Tuhan Bagimu Tuhan Tuhan Masa Tuhan Amin Tuhan Amin Sajimu Tuhan Tuhan Segala Orang Tuhan 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 Yesus, kami sembang kau lebih lagi Tuhan Yesus, kami meninggikan kau lebih lagi Tuhan Yesus. Kami sembang Jumat Tuhan dengan lembut kita katakan, kami sembang kau Tuhan, sama-sama kita katakan. Kusama kudus, kuduslah Tuhan dan ku sanjung kau mulia, mulia. Kudus, kuduslah Tuhan, ku sanjung kau mulia, mulia. Bagi-Mu Tuhan, bagi-Mu Tuhan, bagi-Mu Tuhan. Bagi-Mu Tuhan, bagi-Mu Tuhan. Tadi kita sudah memuji dan memuliakan Tuhan, kini saatnya kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita bersatu dulu di dalam doa. Tuhan Yesus Bapak yang baik, kami bersyukur Tuhan buat sore hari ini Bapak. Engkau Allah yang masih memberikan kami kesempatan umat-Mu Tuhan untuk kami boleh belajar dari kebenaran firman-Mu. Bahkan Tuhan, tadi juga kami sudah memuji dan memuliakan namamu. Biarlah Tuhan semua yang kami lakukan boleh menyenangkan hatimu. Bapak yang baik, sebentar kami akan diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Urapi hamba yang menjadi saluran berkat-Mu sore hari ini. Urapi setiap kata kalimat yang keluar dari mulut bibir hamba. Biar itu semua hanya untuk kemuliaan namamu saja. Segala roh-roh yang ingin mencuri kemuliaan-Mu, kami hancurkan kuasanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati setiap umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu sore hari ini. Dimanapun mereka berada, Tuhan di kamar-kamar mereka, di perjalanan, di rumah, dimanapun Tuhan. Engkau Allah yang memberkati kami semua. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih kami siap untuk diberkati kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan. Amin. Haleluya, sore hari ini kita kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Dimana Tuhan memberikan perintah kepada kita untuk supaya kita semua saling mengasihi. Hari ini firman Tuhan diambil dari Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Kita baca bersama-sama. Satu, dua, tiga. Aku memberikan perintah baru kepada kamu. Yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Ayat 35. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Amin. Jadi disini Tuhan Yesus memberikan perintah yang baru. Kalau kita baca lagi ke atas di ayat Yohanes 13, perintah yang diberikan Tuhan ini adalah sebelum Tuhan Yesus ditangkap. Jadi sebelum Tuhan Yesus ditangkap dan diserahkan kepada, untuk disalibkan. Tuhan Yesus memberi perintah yang baru. Yaitu kita baca tadi di ayat Yohanes 13 ayat 34 bahwa dia memberikan perintah yang baru. Supaya kita semua saling mengasihi. Tuhan Yesus disini sudah memberikan contoh kepada kita. Bahwa dia terlebih dahulu mengasihi kita semua. Kasih adalah sesuatu yang sangat penting dimiliki oleh orang yang percaya. Sehingga Tuhan Yesus berulang kali mengingatkan kepada kita supaya kita saling mengasihi. Jadi Tuhan Yesus memberikan perintah supaya semua umatnya untuk saling mengasihi. Dan juga Tuhan Yesus tidak hanya memberikan perintah, tapi dia juga memberikan contoh. Dia memberikan teladan kepada kita semua. Dimana dia terlebih dahulu mengasihi kita. Allah yang sudah lebih dahulu mengasihi kita. Bukan kita yang mengasihi dia. Tapi Allah yang sudah memilih kita. Dia mengasihi kita terlebih dahulu. Jadi disini kasih adalah identik dengan pengorbanan. Pengorbanan artinya Tuhan Yesus mengorbankan dirinya untuk disalib. Mati untuk menebus setiap dosa-dosa kita. Jadi Tuhan Yesus mengasihi kita. Sehingga dia mengorbankan dirinya. Untuk menebus kita dari segala dosa-dosa pelanggaran kita. Supaya kita semua tidak binasa. Itulah kasih yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Jadi kasih disini identik dengan pengorbanan. Jadi kalau kita mengatakan bahwa kita mengasihi seseorang. Tapi kita tidak melakukannya. Itu artinya kasih kita tidak kasih yang sejati. Kasih yang semu. Jadi Tuhan Yesus memberikan contoh kepada kita. Dia mengorbankan dirinya. Artinya dia sangat mengasihi kita. Sehingga dia memberi. Allah mengasihi kita. Sehingga dia memberikan anaknya yang tunggal yaitu Tuhan Yesus. Untuk menebus kita. Jadi disini dikatakan tadi bahwa kasih itu identik dengan pengorbanan. Pengorbanan atau kasih itu adalah memberi. Memberi yang terbaik. Apa yang kita miliki yang terbaik. Itu kita berikan. Itu artinya kita mengasihi. Begitu juga kalau kita mengasihi Tuhan. Kita mengasihi Tuhan Allah kita. Artinya kita memberikan yang terbaik dari hidup kita. Untuk menyenangkan hati Tuhan. Itu artinya kita mengasihi Tuhan. Dan tidak sampai disitu saja. Tuhan Yesus mengajarkan kita. Mengingatkan kita untuk kita juga mengasihi. Sesama kita manusia. Itu adalah perintah yang pertama dan yang terutama. Kita saling mengasihi. Jadi kalau kita bilang kita mengasihi seseorang. Aku mengasihi kamu. Jika engkau mengasihi aku. Itu artinya kasih yang bersarat. Sedangkan kasih Tuhan Yesus kita adalah kasih yang tidak bersarat. Dia terlebih dahulu mengasihi kita. Kalau kasih Tuhan kita bersarat. Kita tidak layak untuk dikasihi. Kalau Tuhan Yesus mempunyai kasih yang bersarat. Dan kita harus menunjukkan. Dari kehidupan kita. Supaya kita layak untuk dikasihi. Kita pasti gagal. Kita pasti gagal untuk menjadi orang-orang yang dikasihi. Tetapi Allah kita Allah yang baik. Dia Allah yang mengasihi kita. Dia adalah kasih itu sendiri. Jadi dia mengasihi kita tanpa syarat. Ketika kita masih berdosa. Dia sudah mengasihi kita. Jadi kalau kita. Kalau Tuhan melakukan atau memberikan syarat. Supaya kita dapat dikasihinya. Kita pasti tidak layak. Kita pasti gagal untuk menjadi orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi disini kita belajar. Bahwa kasih yang sejati itu adalah pengorbanan. Pengorbanan apa yang kita miliki. Yang dalam hidup kita yang terbaik. Itu kita korbankan. Itu kita tidak bisa mengasihi tanpa melakukan sesuatu. Kita tidak bisa mengatakan bahwa kita mengasihi seseorang. Atau mengasihi saudara kita. Tapi kita tidak melakukan sesuatu. Hanya di mulut saja. Itu bukanlah kasih yang sejati. Itu kasih yang semu. Tapi Tuhan tidak menghendaki kasih yang demikian. Jadi hari ini kita belajar bagaimana kita dapat mengasihi saudara-saudara kita sesama manusia dengan kasih yang sejati. Yaitu dengan pengorbanan. Pengorbanan itu banyak. Seperti waktu kita, perhatian kita, harta kita. Semua yang kita miliki. Yang bisa kita korbankan. Itulah cara kita untuk mengasihi sesama kita manusia. Perhatian saja itu sudah tanda-tanda atau ciri-ciri kita mengasihi saudara kita. Misalnya ada saudara kita yang sedang berduka atau yang sakit. Kita menunjukkan perhatian kita. Kita memberikan penghiburan. Itu juga artinya kita mengasihi dia. Jadi kasih itu bukan hanya dengan harta, dengan perhatian, dengan kita memberikan waktu kita. Itu juga kita mengasihinya. Jadi disini kita belajar bahwa mengasihi itu perlu pengorbanan. Pengorbanan apa yang terbaik dalam hidup kita. Karena tadi kita katakan bahwa Tuhan Allah atau Tuhan Yesus sudah memberikan teladan kepada kita. Dia mati di atas kayu salib. Dia sudah memberikan teladan bagi kita bagaimana cara mengasihi. Bagaimana kasih yang sejati itu. Jadi disini dikatakan bahwa kasih yang sejati adalah memerlukan pengorbanan. Yang kedua, kita coba baca di Epesus 5 ayat 2. Epesus 5 ayat 2, demikian firman Tuhan. Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu. Dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Amin. Jadi yang kedua disini, tadi pertama dibilang kasih itu identik dengan pengorbanan. Kedua, kasih itu adalah ketaatan. Yang kedua, kita bisa baca di Epesus 5 ayat 2 tadi. Coba tampilkan lagi Epesus 5 ayat 2. Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu. Dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Amin. Jadi disini yang kedua, kasih memerlukan ketaatan. Ketaatan disini karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Yaitu Yesus Kristus. Disini Yesus Kristus taat kepada Allah Bapak. Sehingga ketika dia waktu disalib, ketika dia disalib, Tuhan Yesus disitu sebagai wujudnya manusia. Sebagai kemanusiaannya dia ada merasa takut, ada merasa gentar sampai dia berkeringatnya keluar seperti darah. Dan dia berseru kepada Tuhan. Bapak kalau memang cawan ini bisa berlalu dariku, tapi biarlah kehendakmu yang jadi. Itu artinya Tuhan Yesus juga taat kepada Allah Bapak. Jadi dia taat kepada Allah Bapak sehingga dia mau atau melakukan mati di atas kayu salib. Untuk menebus dosa kita semua. Jadi disini kasih itu memerlukan ketaatan. Begitu juga dengan kita manusia. Kasih, kasih. Tuhan Yesus mengatakan kepada kita, dia memberikan perintah yang baru. Di Yohanes 13 ayat 34 tadi, dia memberikan perintah yang baru supaya kita saling mengasihi. Ini adalah perintah. Dan kita sebagai manusia, kita sebagai umat Tuhan Yesus. Kita juga memerlukan ketaatan di dalam melakukan perintah yang sudah diberikan oleh Tuhan Yesus. Yaitu supaya kita mengasihi sesama kita manusia. Jadi pertama tadi mengasihi itu perlu pengorbanan. Yang kedua perlu ketaatan. Tuhan Yesus saja taat kepada Allah Bapak. Mengapa kita manusia tidak bisa taat kepada perintah yang diberikan oleh Tuhan kita. Jadi mari Bapak Ibu Saudara semua, untuk kita boleh mengasihi sesama kita manusia, diperlukan satu pengorbanan, kedua ketaatan. Yang ketiga adalah ketulusan. Kita baca di Roma 12 ayat 9. Kita baca bersama-sama. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Kalau kita mengasihi saudara kita atau kita mengasihi sesama kita manusia, itu kita harus kasih yang tulus. Tidak pura-pura, tidak hanya manis di depan orang, tapi benar-benar keluar dari hati kita yang murni. Kita mengasihi sesama kita manusia. Jadi ketika kita mengasihi, kita harus dengan ketulusan hati, tidak pura-pura, tidak menjadi orang yang munafik. Orang yang munafik itu seperti bermanis-manis di depan orang lain, tetapi di belakang dia mencemooh. Itu artinya berpura-pura atau munafik. Kita anak-anak Tuhan dipanggil untuk mengadakan perbedaan dengan orang-orang dunia. Yaitu kita mengasihi dengan tulus. Kita mengasihi dengan benar-benar kasih yang berasal dari Tuhan. Itulah kita dipanggil sebagai anak-anak Tuhan. Di sini dikatakan bahwa kasih yang pura-pura itu adalah suatu kejahatan yang dibungkus dengan kebaikan. Jadi kasih yang pura-pura itu adalah kejahatan. Jadi kasih yang pura-pura itu adalah suatu kejahatan. Suatu kejahatan, tapi dia dibungkus dengan kebaikan. Itulah kasih pura-pura. Dan Tuhan tidak menghendaki yang seperti itu. Seperti dikatakan di Roma 12 ayat 9 tadi, Hendaklah kasih itu tidak pura-pura. Jadi kalau kasih yang pura-pura itu adalah kejahatan di mata Allah. Kenapa disebut kejahatan? Karena dibalik kasih yang berpura-pura itu, itu adalah kejahatan. Tetapi dibungkus dengan kebaikan, dibungkus dengan kemanisan, dibungkus dengan kesopanan. Itu sangat berbahaya sekali. Jadi mari Bapak, Ibu, Saudara sekalian sore hari ini, kita renungkan firman Tuhan ini. Apakah kita sudah mengasihi sesama kita manusia? Coba cek di dalam kasih kita. Apakah terdapat tiga elemen tadi? Elemen yang sangat penting, yaitu pertama tadi pengorbanan. Yang kedua ketaatan. Yang ketiga ketulusan. Apakah cara kita mengasihi sesama kita manusia? Sudah ada ketiga hal ini? Jadi hari ini kita belajar. Supaya kita boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dan kasih ini adalah perintah dari Tuhan sendiri kepada kita. Kita tadi sudah baca di ayat Yohanes 13 ayat 34 pertama tadi bahwa yang memerintahkan kita untuk saling mengasihi itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Apakah kita mampu melakukan perintah Tuhan itu? Dengan pertolongan roh kudus kita pasti mampu melakukannya. Karena Tuhan Yesus sudah mengutus roh kudus kepada kita. Untuk kita mampu melakukan firman Tuhan. Asal kita mau. Asal kita mau datang kepada dia. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, sore hari ini kita belajar bagaimana cara mengasihi sesama kita manusia. Karena ketika kita mengasihi sesama kita manusia, itu artinya kita mengasihi Tuhan kita. Kita mengasihi Tuhan kita. Kita mempiutangi Tuhan kita. Dia adalah Allah yang maha baik. Dia adalah kasih itu sendiri. Jadi ketika kita mengasihi sesama kita manusia, kita menyenangkan hati Tuhan. Tuhan melihat hati kita, tapi kasih itu bukan hanya di dalam hati, tapi kasih itu harus dinyatakan. Kasih itu harus dinyatakan melalui perbuatan kita. Kasih itu tidak bisa hanya di dalam hati saja. Tapi kasih itu harus dilakukan melalui perbuatan. Ditunjukkan melalui perbuatan kita. bagaimana seperti di rumah tangga kita. Ada masalah antara suami dan istri. Mungkin kalau kita tidak punya kasih, kita mungkin sudah berpisah, sudah cerai. Tetapi karena kasih Allah kita mampu saling memaafkan. Kita saling mampu menerima satu sama lain di dalam kekurangan kita. Kita mampu mengasihi pasangan kita. Di dalam kekurangannya, di dalam kesalahannya, kita mampu menerimanya di dalam kasih Tuhan. Jadi Bapak, Ibu, Saudara semua, dengan pertolongan roh kudus, kita mampu melakukannya. Demikian firman Tuhan buat sore hari ini, biar kita sama-sama belajar bagaimana cara mengasihi kita sesama manusia. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan kita diberkati oleh firman Tuhan. Amin, Bapak, Ibu, Saudara. Mari kita naikkan pujian ini. Percayalah, bahwa apapun yang engkau alami saat ini, percaya bahwa Tuhan pasti akan menjawab setiap doa-doamu, sebab kita punya Allah yang ajaib dan berkuasa di bumi dan di surga. Mari jemaah Tuhan imani lagu ini, bersama katakan. Aku percaya padamu jizat. Amin. Aku percaya Tuhan ku desa. Perkuatan ajaib, wadis terjatuhnya. Aku percaya padamu jizat. Aku percaya padamu jizat. Amin. Aku percaya padamu jizat. Perkuatan percaya. Mari percaya. Aku percaya padamu jizat. Mari dengar iman. Sama-sama di tangan pujian ini. Tentang-tentang. Aku percaya padamu jizat. Aku percaya. Aku percaya. Tuhan ku desa. Tuhan ku desa. Perkuatan ajaib. Tuhan ku desa. Aku percaya padamu jizat. Aku percaya padamu jizat. Aku percaya padamu jizat. Haleluya puji nama Tuhan. Kita akan mengakhiri badai kita. Tapi sebelumnya saya akan bacakan sedikit informasi bagi Bapak Ibu Saudara. Bagi Bapak Ibu Saudara yang memberikan perseban atau perpuluhan dapat mentransfer ke rekening BRI di nomor 11630100300566. Sekali lagi bagi Bapak Ibu Saudara yang memberikan perseban atau perpuluhan dapat mentransfer ke rekening BRI di nomor 11630100300566 atas nama Serang House of Blessing Church atau seperti yang tertera di bawah layar Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu sekalian yang dikasih Tuhan. Terima kasih buat kotbah Ibu Sofi yang sudah disampaikan kepada kita. Kiranya dapat menjadi berkat dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih Tuhan mari kita satukan hati kita berdoa salvaat. Bapak kami yang di surga yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kami Tuhan datang ke hadapanmu menyembah memuji memuliakan engkau. Terima kasih Bapak kalau ibadah kami pada tengah minggu ini Bapak boleh berjalan dari awal sampai akhir. Terima kasih untuk kotbah yang disampaikan oleh Ibu Sofi. Tuhan berkati jemaat yang sudah mendengarnya Tuhan sehingga kami boleh menjadi pelaku firman di dalam perkataan perbuatan pemikiran tingkah laku kami. Roh Kudus tuntun kami untuk bisa berjalan di jalan kebenaran firmanmu. Bapak di surga kami berdoa buat Bu Sofi yang sudah menyampaikan firman Tuhan berkati Tuhan pelayanannya Tuhan pakai lebih dahsyat lagi untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Tuhan berkati keluarganya anak-anak mantu dan cucu. Bapak di surga begitu juga pada sore hari yang indah ini kami berterima kasih Tuhan. Ibadah ini terlaksana Bapak dari awal sampai akhir Tuhan kawal Tuhan hadir roh kudus Tuhan hadir terima kasih semuanya karena kebaikan Tuhan. Kami berdoa pada sore hari ini untuk ibadah kami ini biarlah Tuhan berkati Bapak senantiasa boleh berjalan lancar setiap minggunya Bapak. Tuhan berkati hamba-hamba Tuhan yang melayani, Tuhan berkati tim multimedia yang melayani biarlah semuanya untuk membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak di surga kami juga berdoa berkati juga Bapak rencana-rencana program gereja kami JKIS HBC Serang di mana akan membangun rumah ibadah Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan kawal semuanya Tuhan, keuangan, rencana-rencana apa yang akan dilaksanakan biar Tuhan memberkati supaya semuanya Tuhan bisa terjadi sebagaimana yang Tuhan perkenankan. Bapak di surga kami juga berdoa buat ibadah setiap jam 4 sore, setiap hari minggu di JKIS HBC Serang. Tuhan berkati Tuhan semua jemaat, Tuhan berkati juga Bapak Gembala Andi Sebayang bersama Ibu Gembala, Ibu Enda Susiana bersama anak Lukas Lopanda, Mantu juga Evan. Tuhan berkati dalam pelayanan-pelayanan mereka dan juga hamba-hamba lainnya Bapak Ibu yang melayani Tuhan berkati. Juga tim-tim pelayanan lainnya Bapak, tim musik, guru sekolah minggu, multimedia, worship leader Tuhan berkati Tuhan. Supaya pelayanan kami ini Bapak benar-benar pelayanan yang memuliakan namamu, mewartakan kabar keselamatan, menghibur, menguatkan orang-orang yang berbeban berat. Sehingga Tuhan datang kepada Engkau sumber penghiburan, sumber jalan keluar, keselamatan, sukacita, damai, sejahtera. Bapak di surga kami juga mau berdoa dengan ada beberapa jemaat kami Bapak JKIS HBC Serang yang mengalami kelemahan tubuh. Bu Neti Gultom, Tuhan lihat dia sedang mengalami kelemahan tubuh. Bapak di surga belas kasihmu kami tunggu Bapak untuk segera memulihkan sakit penyakitnya. Di dalam Engkau tak ada yang mustahil Tuhan, biarlah oleh bilur-bilurmu, Ibu kami ini Bapak, Tuhan pulihkan sehat paripurna sebagaimana biasanya. Sehingga dia boleh bersaksi Bapak, sehingga dia boleh Tuhan pakai lebih dasyat lagi Bapak untuk menjadi alatmu, untuk mempermuliakan namamu. Bapak di surga kami juga mau berdoa buat tigan yang ada di tempatnya Bapak, kiranya Tuhan memberkati. Di masa tuannya tidak sakit-sakitan, tetapi Tuhan berikan kesehatan, damai sejahtera bersama anak, mantu, dan cucu. Bapak di surga kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia, Tuhan berkati. Sabang sampai Marauke, tanah air, laut, udaranya Tuhan berkati, sehingga menjadi berkat bagi bangsa ini Tuhan. Begitu juga dengan bangsa kami ini Tuhan, berkati urapi Tuhan, ada lawatanmu Bapak. Supaya bangsa kami ini Bapak, bangsa yang mencintai perdamaian, bangsa yang bekerja sama, bangsa yang melayani satu dengan yang lainnya, tunduk pada pemerintah dan terutama Tuhan bangsa yang takut dan gentar akan engkau. Bapak di surga berkati juga Presiden kami Pak Jokowi, bersama keluarganya Tuhan berkati, kepemimpinannya Tuhan berkati, bersama jajaran kabinet lainnya, supaya menjadi Presiden yang baik dan benar, mencintai rakyatnya, takut dan gentar akan engkau. Tuhan berkati program-programnya. Bapak di surga, begitu juga pemilu yang akan berlangsung di Indonesia Bapak, kiranya Tuhan berkati Bapak supaya pemilu ini menghasilkan Presiden yang sesuai dengan pilihan Allah. Sehingga damai sejahtera Tuhan memenuhi bangsa dan tanah air Indonesia ini. Bapak di surga kami juga mau berdoa Bapak, buat jemaat-jemaat JKIS HBC Serang Bapak, semuanya Tuhan berkati, yang berbualan berat, Tuhan hiburkan, yang mempunyai persoalan-persoalan hidup apapun itu Bapak, supaya menjadi jemaat-jemaat yang tangguh, jemaat-jemaat yang setia, senantiasa taat kepada firmanmu dan senantiasa mencari wajah Tuhan. Sehingga Tuhan janji-janji Tuhan terjadi bagi kami, jemaat-Mu di JKIS HBC Serang Bapak, janji Tuhan kami lebih dari pemenang, kami kepala tidak ekor, kami naik tidak turun di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Bapak di surga, kami juga berdoa buat orang-orang atau rekan-rekan kami yang mungkin tidak bisa hadir pada saat ini, untuk mendengarkan kotbah yang disampaikan, kiranya Tuhan berkati juga Tuhan, supaya di hari-hari kan datang, dia boleh menghadiri Bapak ibadah sore hari ini. Terima kasih Bapak, hanya kepada-Mu kami berserah, sempurnakan doa kami ini Bapak, jadilah kendakmu atas seluruh doa dan permohonan kami, ampunkan segala dosa kami, hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari Bapak ibu sekalian yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, angkat kedua belah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, Tuhan menyindari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menyambut kita masuk dalam kerajaannya. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, puji nama Tuhan, ibadah telah selesai, sampai bertemu di depan Tuhan Yesus memberkati. Syukur padamu Tuhan, buat kasih setiapmu di dalam hidupku. Tuhan Yesus memberkati. Kau kamu besar berhidup, di setiap rata-kau, ku memujimu. Kau, ku memujimu. Sekali lagi kataan. Kau, ku memujimu. Kau, ku memujimu. Kau, ku memujimu.